Intro 4 tahun lalu, aku mengeluarkan dari universitas dan mengambil langkah pertama saya sebagai seorang pemerintah. Hai guys, hari ini aku mau membuat sebuah anime karena aku baru saja mendapat proyek dari Din Films, seorang filmmaker terkenal dari Jepang dan dia juga mengirimkanku sebuah storyboard untuk anime yang akan dibuat. Jadi langsung saja kita buat. Disini aku menggunakan aplikasi Procreate untuk membuat animasinya karena menurutku sejauh ini Procreate yang memberikan pengalaman menggambar paling baik dibanding aplikasi lainnya. Dan device yang aku pakai ini adalah iPad Pro M1 12,9 inch tahun 2021 Karena banyak yang tanya apakah harus iPad Pro yang bisa dipakai untuk membuat animasi jawabannya adalah tidak harus iPad Pro. Jadi iPad generasi berapapun atau iPad jenis apapun asalkan bisa di install Procreate berarti bisa dipakai untuk membuat animasi. Dan kenapa juga aku memilih iPad daripada tablet Android lainnya adalah karena Procreate hanya tersedia di iPad tidak ada di tablet Android. Dan saat ini aku sedang membuat rough animasinya. Tapi mungkin tidak semua proses pembuatannya akan terekam karena aku harus fokus mengerjakan dan dikejar deadline jadi mungkin hanya proses intinya saja yang bisa aku tampilkan. Untuk proses pembuatan anime ini kurang lebih memakan waktu sekitar 2 minggu dengan durasi animasi sekitar 1 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi kalian yang tidak punya iPad atau belum bisa membeli iPad Aku ada rekomendasi pen tablet dari Huion tipe Inspiroidial 2 Mari kita unboxing Di dalam box ini terdapat pen tablet tentunya Terus ada buku manual Lalu ada stand pencil sekaligus tempat untuk cadangan pen tips menarik sekali Lalu ada pensilnya tentunya dan yang terakhir ada kabel Selanjutnya kita akan buka plastiknya Wow, terasa solid sekali bahan materialnya Pen tablet ini memiliki tampilan yang modern ramping serta ringan dan ada beberapa tombol shortcut serta tombol function berbentuk lingkaran seperti ini Ayo mari kita coba Secara tampilan dan fungsi ini adalah pen tablet terbaik yang pernah aku review karena sudah support bluetooth tapi karena laptopku ini bluetoothnya sudah rusak jadi aku pakai kabelnya saja yang menariknya adalah pen tablet ini bisa langsung digunakan di laptop atau handphone tanpa harus install atau setting apapun dan untuk pensilnya juga ini sangat nyaman digenggam pen tablet ini tersedia untuk windows ataupun macOS so kesimpulannya pen tablet ini yang terbaik yang pernah aku review selama ini dan sangat recommended Oke kita lanjut membuat animenya dan ini adalah hasil rough animasinya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekarang masuk ke proses clean up atau membuat final sketchnya. Disini aku menegaskan karakternya dan menambahkan detail-detail dari karakter tersebut. Jika kalian merasa belum jelas atau masih bingung, kalian bisa tonton video-videoku sebelumnya tentang vlog membuat animasi di Procreate ini. Dan gambarnya bulan depan Procreate akan merilis sebuah aplikasi khusus animasi yaitu Procreate Dreams. Dan aku sangat antusias dan gak sabar untuk mencobanya. Sebenarnya kemarin waktu acara launching Procreate Dreams di London, kita mendapat undangan langsung dari Procreate untuk menghadiri acara launching tersebut. Tapi karena terkendala waktu dan jadi kita belum bisa hadir langsung ke London untuk menghadiri acara launching tersebut. Sangat-sangat disayangkan sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Proses selanjutnya kita warnai animasi yang mudah kita buat tadi. Juga menambahkan shading dan highlightnya. Selanjutnya aku akan menggambar background. Disini aku menggunakan bantuan Google Earth untuk menggambar kota. Karena Dean meminta latar belakangnya adalah kota Tokyo, jadi agar lebih akurat dan efisien, aku menggunakan Google Earth. Setelah menemukan lokasi yang cocok, lalu aku screenshot. Dan aku import ke Procreate dan selanjutnya aku gambar dengan proses seperti ini. Dan beginilah hasilnya. Lihatlah perbedaannya. Dan lakukan langkah yang sama untuk menggambar background lainnya. Selanjutnya proses terakhir yaitu editing untuk menyatukan semua part yang sudah kita buat dari background, karakter dan lain-lainnya. Tinggal diatur-atur saja. Disini aku menggunakan aplikasi editing video yaitu LumaFusion. Dan ini setelah proses editing selesai, aku tidak sempat untuk merekam semua prosesnya karena sangat lama dan aku lelah mengatur kamera. Dan berikut adalah hasilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Kami akan menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Mati menonton! Terima kasih telah menonton!